Intro Daerah Suravka Ukraina kembali memanas. Rusia terus meluncurkan serangan dalam upaya membongkar dan menggempur posisi nasionalis Ukraina di sekitar Suravka. Seperti rekaman yang rame beredar di telegram pada selasa 10 Januari 2023 ini, tampak tank Rusia meluncurkan api ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tankard dari divisi senapan motor ketiga pada tank Trobosante 90M Rusia membongkar angkatan bersenjata Ukraina di balok Suravka. Pasukan Ukraina di sekitar lokasi pertempuran dan di dalam parit dikabarkan ikut tersambar serangan. Selama pertempuran, ATGM Ukraina juga diarahkan ke tank untuk melawan. Namun militer Rusia lagi-lagi mengklaim pelindung mobil dihidupkan dan tabir asap di pasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 370 pesawat Ukraina, 200 helikopter dan 2866 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat di eliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 710 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir. Total 112.470 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-322.